Islam itu keterbukaan dan kafir itu ketertutupan, begitu premis dasarnya. Oleh karena itu, kalau ada orang Islam yang dia tertutup pikirannya, hatinya, pembicaraannya, pergaulannya, maka ia tidak sesuai dengan apa yang menjadi fondasi dan cita-cita dari keberislaman itu sendiri. Begitu juga, kalau ada orang Islam yang eksklusif, fanatik, intoleran, maka ia sebenarnya tidak merepresentasikan Islam itu sendiri. Karena seharusnya Islam itu runutan dari keterbukaan, maka runutan dari keterbukaan itu, dia seharusnya inklusif, Dia moderat, dan dia toleran kepada perbedaan yang ada di sekitarnya. Kita mulai dari kafir sebagai ketertutupan. Secara bahasa, memang kafir itu maknanya tertutup. Dengan asumsi, orang-orang yang belum lock-in dalam perspektif dan iman Islam, dia dianggap sebagai orang yang menutup pikiran dan hatinya untuk menerima kebenaran nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan memang secara bahasa, bahkan dalam surat Al-Hadid ayat 20, kafir itu diartikan sebagai seseorang yang menutup bibit tanaman dengan tanah untuk ditanamnya. Karena itu, di dalam ayat tersebut, kufar atau orang-orang kafir itu sebutan kepada petani yang menutup bibit tanaman dengan tanah untuk kemudian ditumbuhkan. Karena itu juga diserap dalam bahasa lain, misalnya kover. Kover itu dari kata kafir secara bahasa, yang artinya dia menutup buku. Begitu juga kipar. Dia satu akar kata yang sama. Karena seorang kipar, dia bertugas menutup gawang dari bola yang mau masuk ke sana. Karena itu, lawan kata dari kafir itu adalah Islam itu sendiri. Sehingga di antara makna dasar Islam, selain makna-makna lainnya, Misalnya keberserahan total kepada Tuhan, penjunjungan tinggi nilai-nilai perdamaian, maka makna lainnya adalah keterbukaan. Sehingga kita diperlihatkan, baik dalam Al-Quran, sejak sebelum Nabi Muhammad cerita-cerita tentang bagaimana nilai Islam yang ada sedari awal sebelum Nabi Muhammad, walaupun tidak secara formal, karena Islam secara formal didaulatkan di zaman Nabi Muhammad dan oleh Nabi Muhammad pertama kali, itu Islam dalam makna yang keterbukaan. Misalnya dalam suratul An'am ayat 76-78, Nabi Ibrahim yang memang di Al-Quran disebut dan dia menyebut dirinya sebagai bagian dari Islam, mempertontonkan keterbukaan. Sehingga di ayat tersebut, Nabi Ibrahim ketika melihat orang-orang di sekitarnya menyembah bulan dan bintang di malam hari, beliau bukan marah, bukan kemudian menyakiti dan mendiskriminasi mereka, tapi beliau mengajak diskusi secara terbuka. Kata beliau, bulan dan bintang itu kan adanya malam doang ya? Masa Tuhan adanya cuma malam? Lalu siapa yang mengatur kehidupan kita di siang hari? Adapun, bagi mereka yang menuhankan matahari, Nabi Ibrahim mengajak diskusi secara terbuka. Kalau kamu menuhankan matahari, bukankah yang ada itu cuma siang doang? Sedangkan malam hari tidak ada matahari. Masa Tuhan kamu hanya mengatur kamu di siang hari doang? Nggak mungkin dong Tuhan sip-sipan. Ada sip malam, ada sip siang. Maka itu satu pertanyaan dari Nabi Ibrahim kepada orang-orang di sekitarnya untuk membuka pikiran dan hati mereka agar mau berdiskusi dan mencari siapa sebenarnya sosok Tuhan yang sejati. Karena memang diantara misi utama Nabi Ibrahim adalah monoteisme, mengajarkan tentang keberadaan dan keesaan Tuhan. Dan itu berlanjut hingga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian merepresentasikan Islam dalam makna salah satunya sebagai keterbukaan tersebut. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ketika misalnya sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi konflik diantara orang-orang musyrik Mekah tentang siapa yang harusnya mengembalikan hajar aswat ke tempatnya karena mereka saling tertutup dan ego menganggap mereka diantaranya yang paling pantas, bukan yang lainnya, maka Nabi kemudian mengajak mereka terbuka. Mari kita terbuka. Kita berkompetisi secara terbuka. Siapa yang esok hari datang paling awal, dialah yang paling berhak mengembalikan hajar aswat ke tempatnya. Bukan karena dia dari suku A atau suku B. Bukan karena dia yang kaya atau miskin. Bukan karena dia ini dan itu. Mari kita bikin kompetisi secara terbuka. Maka kemudian, akhirnya keesokan harinya Nabi Muhammad yang pertama datang dan lagi-lagi beliau mempertontonkan keterbukaan sebagai salah satu misi kenabian beliau yang menjadi misi Islam itu sendiri. Yaitu beliau mengajak semua orang memegang sorbannya dan diletakkan hajar aswat itu di tengahnya dan bareng-bareng semuanya secara bersama dan terbuka sehingga sama-sama merasakan pride itu untuk mengembalikan hajar aswat ke tempatnya. Dan keterbukaan itu yang kemudian dijaga oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu nilai dari Islam itu sendiri. Sehingga ketika Al-Quran dituduh yang tidak-tidak oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam bahwa itu adalah hayalan Nabi Muhammad ditulis oleh Nabi Muhammad karangan Nabi Muhammad bukan datang dari Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad sebagaimana diperintahkan Al-Quran meminta kepada mereka secara terbuka silahkan kalau kamu gak percaya bikin Al-Quran tandingan versi kamu. kalau memang benar-benar kamu bisa membuatnya berarti tuduhan kamu itu benar. Karena di saat itu orang Arab memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam sastra. Sedangkan Al-Quran salah satu aspeknya adalah tingginya kesusastraan Arabnya. Sehingga kata Nabi Muhammad ketinggian ini bukan ketinggian dari seorang manusia. Ini sastra yang tidak tertandingi. Maka kalau kalian merasa ini karangan saya buatlah seperti ini kalau bisa. Kalau gak bisa ya berarti kalian harus percaya secara fair secara terbuka bahwa ini bikinan Tuhan. Paling tidak ini bukan bikinan manusia tapi sesuatu yang beyond yang melampaui manusia. Dan tentu dalam keyakinan Islam itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa. Begitu juga berlanjut ketika terjadi percekcokan antara kelompok muslim dengan kelompok musrik di satu tempat yang namanya Hudaibiyah. Lantaran orang-orang muslim dari Madinah dilarang untuk masuk Mekah untuk berumrah. Maka ketika terjadi suasana yang nyaris konflik kata Nabi Muhammad kita diskusi aja secara terbuka apa yang sekiranya bisa menjadi titik temu bagi kita. Dan akhirnya terjadilah dari diskusi yang terbuka itu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Dimana tidak ada darah yang tumpah tidak ada nyawa yang hilang lantaran keterbukaan Nabi Muhammad untuk berdiskusi bahkan dengan musuh-musuhnya. Berlanjut lagi di sejarah Nabi Muhammad ketika beliau didatangi oleh orang-orang Nasrani dari Najran untuk mendebat Nabi Muhammad. Karena dia menganggap agama Nabi Muhammad itu karangan belaka dan yang benar hanyalah agama Nasrani. Maka kata Nabi Muhammad mari kita diskusi. Bahkan Nabi Muhammad melakukan diskusi itu di masjidnya. Dan ketika Nabi Muhammad berdiskusi dengan mereka akhirnya deadlock mereka tidak mau menerima argumen Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad mari kita secara terbuka serahkan urusan ini kepada Tuhan. Sebagaimana kemudian diceritakan dalam Suratul An'am ayat 61 kata Nabi Muhammad mari kita mubahalah. Artinya silahkan kamu dengan kaum kamu datang saya akan datang dengan keluarga saya kemudian serahkan ini masalah kepada Tuhan jangan kita yang memutuskan apalagi diputuskan dengan cara yang sifatnya konflik jangan kita menutup diri maka bukalah ini serahkan kepada Tuhan biarkan Tuhan yang menentukan siapa yang kemudian tertutup tidak mau menerima kebenaran biarkan Tuhan yang menghukum mereka dan siapa yang terbuka menerima kebenaran maka biarkan Tuhan yang memberikan kemuliaan kepada mereka. jadi Nabi Muhammad menghindari yang namanya ketertutupan selalu menjadi pribadi yang terbuka karena itu karakter Islam dan itu adalah salah satu fondasi dan skema terbaik untuk menghindarkan kita dari sentimen bahkan konflik terbuka untuk ngomong untuk diskusi bahkan untuk berdebat secara positif guna mencari titik temu kalaupun tidak ketemu titik temunya kita agree to disagree setuju untuk tidak setuju oleh karena itu ketika kemudian Nabi Muhammad telah mendirikan negara Madinah maka Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah itu dengan keterbukaan kata Nabi Muhammad walaupun negara Madinah itu didirikan oleh Nabi Muhammad yang merupakan seorang Nabi dan Rasul untuk membawa Islam tapi kalau ada non-Muslim yang mau hidup dengan damai berdampingan bersama orang-orang Islam silahkan Nabi Muhammad sangat demokratis terbuka untuk siapa saja yang berbeda dengan beliau begitu juga ketika Nabi Muhammad bersama sahabat dan umatnya datang ke Mekah dengan kekuatan yang tidak tertandingi yang beliau lakukan bukan penaklukan kota Mekah pikiran pikiran bahwa beliau akan menaklukkan kota Mekah karena dulu diusir oleh orang-orang musyrik Mekah sehingga sekarang akan balas dendam itu justru pikiran orang-orang kafir di Mekah mereka berkata ini pasti adalah hari balas dendam Nabi Muhammad karena dulu dia diusir tapi kata Nabi Muhammad tidak ini adalah hari cinta kasih karena Muhammad dan Islam yang dibawanya tidak pernah mengajarkan kebencian apalagi dendam maka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bukan penaklukan kota Mekah tapi pembukaan kota Mekah itulah makna Fathum Mekah Fathum Mekah berasal dari kata Fathah Fathah itu artinya pembukaan artinya membuka membuka untuk apa? membuka untuk siapa saja yang mau hidup bersama hidup berdampingan hidup yang saling menyayangi dan berkolaborasi saling gotong royong dalam kebaikan kebersamaan kemanusiaan dan kedamaian di tengah perbedaan apapun mau berbeda agama bahkan yang tidak beragama mau berbeda ras suku bahkan yang tidak bertuhan sekalipun silahkan hidup di Mekah asalkan mau hidup secara damai dan memegang prinsip-prinsip luhur yang disepakati bersama yaitu kemanusiaan perdamaian keadilan dan lain sebagainya Nabi Muhammad membuka kota Mekah dari yang awalnya ditutup oleh kelompok-kelompok tertentu oleh orang-orang yang serata sosialnya tinggi oleh orang-orang yang serata ekonominya tinggi oleh orang-orang yang merasa lebih agung dari yang lainnya karena warna kulitnya karena sukunya dan lain sebagainya Nabi Muhammad buka semua itu kita setara di tengah perbedaan itu semua maka Islam diantara ciri utamanya adalah keterbukaan sehingga kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi pribadi yang terbuka terlebih di era media sosial seperti saat ini sudah sewajibnya dan sepatutnya seorang Muslim itu terbuka kepada perbedaan kalau ada sesuatu yang terjadi pertentangan diantara kita kita terbuka untuk diskusi kalau tidak selesai dengan diskusi kita terbuka untuk berdebat secara positif sehingga keterbukaan itu yang menjadi salah satu ciri utama Islam tetap mengalir dalam darah kita sebagai seorang Muslim oleh karena itu kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya iman itu ada 60 sampai 70 cabang dan cabang pertama adalah syahadat sedangkan cabang terakhir adalah membuka jalan bagi orang lain Nabi Muhammad katakan memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan agar terbuka jalan bagi orang lain maka membuka jalan bagi orang lain adalah diantara ciri utama keimanan dia cabang terakhir dari keimanan oleh karena itu kata guru kami Habib Umar bin Hafidh siapa yang memindahkan duri dari tengah jalan ke pinggir jalan sambil dia membaca syahadat maka dia telah merangkum seluruh aspek dari keimanan itu sendiri artinya membuka jalan bukan hanya jalan visi tapi jalan pikiran jalan hati bukan hanya jalan dan pikiran hati kita tapi jalan dan pikiran hati orang lain dan mustahil kita bisa membuka jalan dan pikiran hati orang lain kalau kita tidak sebelumnya membuka jalan dan pikiran hati kita maka Islam mengajak kita untuk menjadi pribadi yang terbuka terbuka untuk menolong orang lain terbuka untuk membukakan jalan orang lain terbuka pikirannya terbuka hatinya terbuka kata-katanya tidak ada kebohongan terbuka juga sikapnya tidak ada manipulasi dan berusaha membuka pikiran orang lain hati orang lain perkataan orang lain dan sikap orang lain bukan dengan memaksa orang lain bukan dengan mendiskriminasi orang lain bukan dengan menutup pikiran orang lain agar orang lain terus mengikuti kita meskipun itu tentang Islam kita tutup pikiran orang lain dari informasi-informasi lain agar dia tetap Islam bukan itu kehendak Islam tapi Islam menginginkan seseorang itu menjadi Islam karena keterbukaan bukan karena kita batasi akses informasinya karena itu dalam Islam kita tidak dilarang untuk mempelajari agama lain justru kita diajarkan untuk memilih agama bukan dipilihkan agama oleh orang tua kita atau orang lain bukan mewarisi agama tapi memilih agama dengan mempelajari semua agama dan akhirnya memilih Islam sebagai agamanya oleh karena itu juga kita diminta terbuka kepada bukan hanya orang yang berbeda agama untuk kita belajar kebaikan-kebaikan yang mereka miliki sebagaimana Nabi Muhammad ketika bertemu dengan orang Yahudi dan mereka ternyata ketika bulan Muharra melakukan puasa sebagai bentuk syukur mereka karena Nabi-Nabi mereka telah diselamatkan oleh Allah di bulan itu kata Nabi Muhammad kita lebih berhak atas kebaikan itu maka kita kemudian disunahkan untuk berpuasa dengan metode puasa yang berbeda dengan orang Yahudi karena kita berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan dan begitu juga kata Nabi Muhammad kalau ada hikmah atau pelajaran positif yang bisa kamu dapatkan dari tempat manapun maka ambillah mau dari orang yang berbeda agama mau dari orang yang tidak beragama mau dari orang yang tidak bertuhan sekalipun mau dari orang yang atau nilai positif yang bisa diambil ambillah karena kata Nabi Muhammad itu adalah harta karunnya orang-orang yang beriman kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi pribadi yang terbuka bahkan sebagaimana diurai oleh Imam Ghazali seseorang yang terbuka untuk mencari kebenaran namun pada akhirnya dia belum sampai kepada kebenaran Islam maka dia kelak di akhirat berbeda dengan orang-orang kafir dia disebut sebagai ahlul fitrah orang yang bersetia kepada kesucian hati dan pikirannya sehingga mereka akan menjadi golongan yang selamat karena apa lantaran mereka terbuka hanya saja belum sampai kepada Islam karena keterbukaan itu adalah fondasi dari nilai Islam itu sendiri sehingga ketika orang sudah terbuka maka berarti dia telah otw kepada Islam berarti dia telah menjalankan nilai-nilai dasar Islam karena itu sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya kita menjadi pribadi yang terbuka bukan eksklusif bukan fanatik bukan intoleran tapi terbuka moderat toleran inklusif agar kemudian kita betul-betul berislam bukan hanya di lisan tapi di pikiran dan di hati agar kita berislam bukan hanya di KTP tapi dimakna agar kita berislam bukan hanya sekedar di formalitas tapi di substansinya di nilainya kita betul-betul menjadi seorang Muslim yang sejati berislam